Mungkin ini kali keempat atau kelima gue pengen ngomong kasus Verdi Sambu. Orang-orang di luar pada teriak, Mana nih Coklo 2045 gak pernah ngomongin kasus Sambu? Sebetulnya bukan gak pernah. Kita sering ngomongin, tapi mungkin yang kita ngomongin berbeda dengan pendapat orang-orang itu. Jadi ya kita santai aja, karena kita gak mau ngomong berdasarkan sesuatu yang analogik, sesuatu yang irasional, atau sesuatu yang masih gelap. Kita mau ngomong pada sesuatu yang lebih terang, beneran. Di acara Masuk Pak Eko. Kali ini isunya adalah soal tersangka pembunuhan berencana. Bukan Verdi Sambunya, tetapi Mbak Putri Candrawati. Mbak Putri ini adalah istrinya dari Verdi Sambu yang sama-sama dijerat dengan pasal yang gak jauh beda dengan suaminya. Banyak isu dari sebelumnya bahwa kasus pembunuhan itu, atau kasus kematian Brigadiri Joshua berkenaan, atau dilatar belakangi, karena kejadian yang menimpa Mbak Putri ini. Jadi ada dua kasus sebetulnya. Kasus pertama adalah kasus pembunuhan yang menyebabkan Brigadir Joshua meninggal. Yang kedua adalah kasus yang entah apa namanya, barangkali ada pelecehan seksual, ada juga yang ngomong yang gak mungkin pelecehan, tetapi ya TST lah gitu. Tahu sama tahu, ada yang bilang begitu. Ini kasusnya menarik. Gue gak mau bahas kasus pembunuhannya, itu udah terjadi dan sekarang sedang dalam proses penyidikan, mungkin sudah P21 masuk kejaksaan, dan sebentar lagi akan diadili. Gue pengen ngomong soal kasus ini nih. Kasus yang belakangan kemudian menjadi viral, dan dibicarakan oleh banyak orang. Mbak Putri sampai saat ini memang tidak ditahan oleh polisi. Alasannya ada kemanusiaan, ada macem-macem, Kak Seto bahkan memasang badan, dan masang poninya untuk membela Mbak Putri. Padahal ya, pasal yang dikenakan kepada beliau lumayan berat loh. Sementara kan juga banyak ibu-ibu yang terjerat pidana, yang pada akhirnya harus ditangkap atau ditahan polisi. Apalagi biasanya alasan penahanan itu kalau dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Kalau kita baca-baca, kasus ini juga kejadiannya kan menghilangkan barang bukti Mbak Putri itu. Jadi agak lucu memang ketika Mbak Putri sampai sekarang belum ditahan kepolisian. Tapi oke lah, itu lain soal. Yang gue bingung sebetulnya apakah kejadian di Magelang, tanggal 4 atau tanggal berapa gitu, nyata adanya, korbannya adalah seorang istri jenderal, dan pelakunya adalah seorang brigadir, yang menjadi ajudannya jenderal tersebut. Komnas perempuan, udah lantang ngomong soal kejadian ini. Komnas HAM ikutan juga ngomong soal kejadian ini, kalaupun dia cuma ngomong ini menurut versinya Mbak Putri sebagai korban. Kata Komnas perempuan. Komnas HAM juga ngomong gitu. Ini menurut versinya Mbak Putri sebagai korban. Putri sendiri sudah melaporkan kasus pelecehan seksual ini ke polisi, dan kemudian polisi menyatakan kasus ini tidak bisa dilanjutkan karena nggak ada bukti yang solid, atau nggak ada bukti yang kuat. Wajar nggak ada bukti yang kuat, karena sejak kejadian itu kabarnya telepon-telepon atau handphone para ajudannya malah diganti sama Mbak Putri sendiri. Artinya, itu kan barang bukti kan, kalau memang kejadian itu ada, bukti komunikasi kan bisa dilacak dengan jelas. Tapi sudah diganti. Gue ingin bayangin begini deh, sebetulnya ya. Apakah benar terjadi pelecehan seksual yang kemudian ini menyebabkan terjadinya pembunuhan? Jadi ini yang penting kita tracking. Kalau kita pikir-pikir ya, kejadian itu misalnya terjadi di rumah dinas seorang jenderal atau rumah seorang jenderal yang korbannya adalah istri jenderal. Pelakunya adalah seorang brigadir. Pangkatnya masih kelas rendahan. Pertanyaan besarnya mungkin begini. Apa benar kejadian itu dilakukan oleh seorang dengan pangkat rendahan dan kemudian menimpa korbannya seorang istri atasannya? Biasanya pelecehan seksual, perkosaan atau apa-apa itu menggunakan teori relasi kuasa. Pihak yang merasa dominan, pihak yang merasa dominan dan pihak yang merasa kuasa itu punya power lebih untuk melakukan pelecehan seksual. Korbannya biasanya pihak yang lemah. pangkat secara ekonomi, secara derajat sosial, atau barangkali status sosial seperti guru dan murid, ustad dan santrinya, dan lain-lain. Itu biasanya kayak gitu. Tapi agak aneh terjadi misalnya istri seorang jenderal jadi korban pelecehan seksual bawahannya yang seorang brigadir. Bisa itu terjadi? Jadi ya bisa saja, tapi itu keluar dari teori umum. Itu yang pertama. Yang kedua, profile dari seorang putri ini rasa-rasanya agak membingungkan kalau dianggap sebagai korban pada saat itu. Karena sebelum terjadi pembunuhan, masih terlihat tuh di CCTV putri sama brigadir Joshua sama-sama di tes PCR dan barang-barang. Bahasa tubuhnya gak menunjukkan ada dalam tanda kutip pengerian pada saat itu atau trauma pada saat itu. Itu yang terjadi. Tapi sayang sih, di banyak keanehan kayak gini, lembaga seperti Komnas Perempuan atau Komnas HAM justru menjadi juru bicara untuk kembali melontarkan terjadi pelecehan seksual atau bahkan perkosaan di Magelang. Padahal ini jelas-jelas agak mengganggu akal sehat kita. Bukan apa-apa. Kalau pelecehan dan korban perkosaan atau perkosaan itu terjadi sebelum pembunuhan, katakanlah dalam teori atau dalam kisah terjadi tanggal 5 dan tanggal, antara tanggal 5 dan tanggal 6, tanggal 7-nya, Mbak Putri masih kirim WA loh ke adiknya brigadir Joshua. WA-nya bilang bahwa Joshua lagi nyerika itu dikirimkan kepada adiknya, tuh lihat abangmu nih, kerjanya luar biasa gitu. Berapa saya harus bayar? Ada pujian di situ. Masa sih seorang korban memuji-muji orang yang melakukan kejahatan pada dirinya. Jadi banyak keanehan menurut gue yang itu kemudian ditampilkan. Yang paling menarik sebetulnya begini. Dari awal kasus ini memang sudah ada beberapa rekayasa lah. Kita tahu. Kenapa kita tahu? Karena ada banyak yang irasional. Publik melihat banyak hal-hal yang tidak rasional, banyak hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat publik, lalu kemudian publik terus-menerus melakukan koreksi, melakukan kritik, melakukan desakan agar lebih rasional. Kenapa? Dicekoki dengan sesuatu yang tidak masuk akal itu tidak enak. Sehingga kemudian dorongan publik yang terus-menerus itu akhirnya terbongkarlah satu persatu. Jadi sebetulnya irasionalitas, senario irasionalitas yang ditampilkan ke publik itu yang dikritisi oleh masyarakat. Itu yang coba dibongkar oleh masyarakat pada saat itu. Tentu dengan bantuan banyak pihak. Nah, pelan-pelan kan akhirnya terkuat sedikit, sedikit, sedikit dan mulai rasional ketika pak polisi sudah menetapkan tersangkanya prosesnya sudah mulai di track yang benar publik mulai agak tenang. Kenapa? Ini prosesnya rasional sesuai dengan akal sehat publik. Eh, ada lagi lembaga negara yang teriak-teriak soal pelecehan seksual itu. Apalagi ini disampaikan oleh lembaga kayak Komnas Perempuan, Komnas Salam yang lembaga negara yang mestinya digaji dari duit negara, difasilitasi oleh negara dan harusnya mereka sebelum menyampaikan apa-apa dicek dulu deh. Apakah sesuai dengan penalaran yang sederhana, penalaran yang logis. Kalau informasi-informasi disampaikan itu berlawanan dengan akal sehat publik, ini makin menambah ruat kasus ini. Sama seperti informasi-informasi yang disampaikan oleh pengacara-pengacara yang kadang-kadang di luar akal sehat juga. Misalnya, pengacara yang bilang ada hubungan sejenis, nah itu kan juga agak aneh juga. Iya, kita gak tahu informasinya, tapi info-info yang sembarangan itu yang membuat suasana menjadi tidak enteng lagi, tidak cair lagi. kalau saja yang ngomong soal pelecehan seksual adalah pengacaranya Mbak Putri, kita maklum fungsi seorang pengacara memang seperti itu, membela kliennya mati-matian atau habis-habisan. Agak berbeda kalau yang ngomong adalah lembaga negara seperti Komnas Perumpukan atau Komnas HAM. Kenapa? Mereka tidak dibayar sebagai pembela seseorang. Mereka dibayar untuk membela kebenaran. Mereka dibayar untuk memverifikasi sebuah cerita. Mereka dibayar oleh negara agar negara ini bisa membuka setiap kasus atau menghadirkan setiap kasus dengan nyaman. Komnas Perempuan memang menghargai atau melindungi perempuan, korban kekerasan misalnya. Tetapi ya ceritanya harus rasional dong. Ceritanya harus masuk akal sehat. kalau lembaga negara mengeluarkan atau memberi statement atau menyampaikan kepada publik kisah-kisah yang membuat dahi orang berkrenyit, yang membuat akal sehat orang terganggu. Ujung-ujungnya orang jadi nggak percaya loh. Sama seperti awal-awal kasus ini ketika skenario-skenario untuk menutupi kasus ini dilempar ke publik karena nggak sesuai dengan akal sehat maka kemudian ada pendesakan kepada publik. Saya berharap lembaga negara tidak memposisikan diri kayak gitu deh. Agar apa? Agar sama-sama bisa kita kawal kasus ini jalan dengan baik prosesnya dan publik memahami bahwa semua prosesnya sudah bersesuaian dengan akal sehat. Bersesuaian dengan rasionalitas publik. sehingga nggak ada pertanyaan lagi di benak banyak orang. Kenapa kasus ini masih rame dibicarakan karena itu tadi? Karena ada informasi-informasi yang melecehkan akal sehat dan itu disampaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau lembaga-lembaga yang mestinya netral. Itu yang sejak awal membuat publik selalu tergeragap untuk terus membicarakan kasus ini. Saran saya sih ya Komnas Perempuan Komnas Sam oke sudah dapat info nih dari korban dalam tanda kutip kayak Mbak Putri tapi diverifikasi dilacak atau dipikirkan dengan pikiran yang lebih jernih peluang-peluang bahwa info itu benar atau tidak sehingga ketika disampaikan bisa bersesuaian dengan akal sehat publik jangan menelan mentah-mentah seolah-olah malah jadi jubir kalau itu sih fungsi pengacara atau fungsi penasehat hukumnya Mbak Putri monggo penasehat hukumnya yang bicara kita akan maklum tetapi janganlah lembaga negara bertindak seperti itu gue ekokun tadi di acara masuk Pak terima kasih selamat menikmati selamat menikmati